Oke teman-teman, jadi pertama kalian buka website Google Maps Nah tampilannya kayak gini, disitu klik disini menu Nah disini klik your place atau tempat anda Habis itu nanti akan muncul kayak gini Nah disini kalian pilih Maps atau peta Nah disini pilih create map Nah nanti langsung diarahin ke tab baru Kayak gini, untitled map Wah sinyalnya bagus sekali Oke teman-teman, nah disini tinggal ganti aja namanya Waduh, tinggal klik dua kali Muncul kayak gini Nanti kita ubah aja Surveyor Bali Ini Group untuk Surveyor 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 yang ada di Bali Oke kita save Nah disini tinggal kita Tambah, ini ada layer Nah layer ini Kayak lapisan gitu Disini kita bisa Tambah beberapa layer disini Dengan add layer Atau tambahkan layer Atau lapisan Nah setiap lapisan ini Nanti bisa kita isi Misal kayak Pertama mungkin lokasi TPA TPA atau TPS TPA Sampah Sampah Nah dan seterusnya Dan Disini kita Kalau mau nyari Data bank sampah Atau TPA Tinggal kita cari disini Kita klik dulu disini Habis itu kita cari TPA Suwung Ini Nah Lokasinya ini Nah disini kita tinggal Add aja Add Nanti dia Langsung masuk ke Lokasi TPA Nah disini mungkin Biar lebih gampang Kita tambahin Style nya Kita ubah Mungkin Disini kita pakai Apa ya Trash Disini Kita pakai ini Terus warnanya mungkin Biar lebih mencolok Kita pakai kuning Sudah dan selesai Sudah habis itu Kita Mungkin tambahkan Kasih bank sampah Misalnya bang sampah Bang sampah Habisaka Yang ada di Peguangan Nah ini kita tinggal Add Toon map Dan langsung Masuk ke Layer lokasi Bang sampah Habisaka Nah disini juga kita Ubah aja Apa namanya Lokasinya Apa Icon nya Kita pakai Mungkin apa ya Bang sampah Bank 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 Uang aja kali ya Buang Kita isi Aja hijau ya Ini Hijau aja kali Nah udah Nah disini juga biar kalian lebih Mudah nanti disini Nanti Kalau kalian Kesana Pastikan ada dokumentasi Tambahin aja disini Nanti biar lebih gampang Oh ternyata kegiatannya Seperti ini Nanti tambah aja Disini Di Lambang Ini Add Image Or Video Nah Kalau kalian mau Buat Jalur Dari satu Tempat ke tempat Lain Sangat mudah Banget Ini kalian klik dulu Di bagian layarnya Kemudian kalian Klik Untuk Tempat yang Kalian mau buat Jalurnya Kemudian kalian klik disini Direction to To here Arah kesini Klik disini Klik Oh ya Disini teman-teman Nah ini Arahnya ke Abusaka Nah disini Adalah tempat Awal Titik awal Kalian Dari Dari mana Mau ke Bank sampah ini Nanti Tinggal diisi Dengan cara Kita Cari Cari Disini Si Si temen Dari Si temen Seperti itu Teman-teman Nah Maka Jalurnya Akan Langsung Kelihatan Disini Oke Mungkin Sekian Tutorialnya Kalau masih Belum Jelas Bisa Tanya Di kolom Komentar Teman-teman Biar Sama-sama Belajar Gimana caranya Membuat sebuah Main Map Di Google Maps Untuk memudahkan Lokasi Nah disini juga Kita bisa berbagi Agar bisa Saling edit Jadi caranya Adalah dengan Cara share Disini Nah disini Kita Klik Yang share On drive Share on drive Disitu kita Disini Kita pilih Perlakuan Teman-teman Nah disini Kita klik Editor Jadi Teman Jadi Teman-teman Kalian Yang memiliki Akses Yang memiliki Link ini Mereka saja Yang bisa Melihat Dan Mengedit Dari Maps Yang kita buat Disini Dan Map yang kita buat ini Tidak akan terlihat Di Google Maps Jika tidak login Dengan user Yang kalian gunakan Atau Menggunakan Link yang Disebar Melalui Dautan ini Oke teman-teman Sekian Informasi Bagaimana Cara membuat Main Mapping Atau membuat Group Map Dan bisa berbagi Di Google Maps Sangat mudah Seperti ini Sekian Dan terima kasih Stay tuned For the next video Terima kasih Terima kasih.